Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait TV analog beralih fungsi ke digital. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat, Abdul Rahman di ruang kerjanya pada Senin Pagi mengatakan, pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait peralihan TV analog ke TV digital. Rahman menuturkan, kehadiran TV digital sangat membantu untuk mendapatkan informasi nasional maupun lokal, terutama masyarakat di pedalaman bisa mengakses informasi jernih melalui siaran digital. Selama ini masyarakat di pedalaman masih bergantung pada siaran analog yang berimplikasi terhadap lambatnya mengakses informasi dengan cepat karena terkendala cuaca. Akibatnya masyarakat kesulitan untuk mendapat informasi ketika siaran TV mereka bermasalah, misalnya siaran hilang, kabur, dan lain sebagainya. Untuk itu pihaknya mendukung penuh digital sebagai bentuk dekredasi teknologi di masa kini. Untuk itu Rahman menjelaskan pihaknya bakal melakukan sosialisasi TV digital ke masyarakat bawah hingga ke pelosok desa di Kabupaten Seram Bagian Barat. Ini bertujuan untuk masyarakat mengetahui dan menyambut kehadiran TV analog ke TV digital untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat total mengakses informasi yang jelas. Jadi berisiknya kami, saya pribadi dan atas nama organisasi Dines Komunfo, Kabupaten Seram Bagian Barat, mendukung si penuhnya program pemerintah pusat. Dalam hal ini pengalian siaran televisi dari analog ke digital. Mengapa? Karena ini sangat memberikan kemudian-kemudian untuk masyarakat, membantu masyarakat mengakses informasi televisi dengan tidak ada gangguan-gangguan misalnya wajah, belakang wajah, sistem apa-apa. Kami sangat menemukan. Mimpinya kan saya menemukan. Eh jelas kami menemukan, karena ini kan cataran untuk masyarakat kebegian masyarakat. Tentunya langkah-langkah yang kita harus ambil, misalnya kaya sosialisasi edukasi kepada masyarakat, itu pasti kita akan melakukan. Cuma sejauh ini memang kita belum ada pemberantahuan resmi dari pusat terkait program ini. Sosialisasi pernah dilakukan lewat virtual. Fitkon dulu. Saya dulu buat tanggungan apa, itu pernah sudah disampaikan, tapi langkah awal dari itu, langkah selanjutnya itu belum ada. Misalnya sudah pemberantahuan, resmi dari pusat, kepada daerah, atau langkah-langkah yang harus dibuat oleh daerah apa, itu belum ada. Tapi presidennya, kami siap mendukung. Memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berhal dari analognya digital. Sebagai informasi, Pemerintah Pusat Mawai, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memutuskan siaran digital mulai diberlakukan dari Sabang hingga Meraki pada awal April tahun ini. Joshua Kaya melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia